bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas yaitu cara merubah huruf kecil menjadi huruf kapital di microsoft excel kalau kita bekerja di microsoft office word misalnya seperti ini di microsoft word nah disini sudah ada pilihannya dan bisa kita lakukan dengan langsung yaitu seperti ini ada uppercase oke langsung huruf kapital semuanya kemudian ada lagi yang lowercase ini huruf kecil semua kemudian ada lagi pilihannya yaitu kapitalis nah ini huruf di awal kata yaitu huruf besar kemudian ada lagi yang pilihan toggle ini toggle case yaitu ada huruf besar dan ada huruf kecilnya nah namun di microsoft excel pilihan ini tampilan seperti itu tidak dimunculkan di menu nya nah disini kita menggunakan rumus oke sebelum kita mulai buat yang belum subscribe klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya dibunyikan oke terima kasih cara untuk merubah huruf kecil ke huruf kapital di microsoft excel oke langkah pertama adalah silahkan di blok kolom C kemudian klik kanan dan insert nah ini ada kolom baru nah disini kita ketik sama dengan kemudian ke upper kita di bawah sudah ada klik dua kali kemudian arahkan kursor ke B2 kemudian kita tutup kurung kemudian kita enter nah ini sudah huruf besar semua nah kemudian untuk ke bawahnya kalau kita mau 100 baris 200 baris dan seterusnya kita tinggal klik arahkan kursor ke pojok tanan bawah sampai muncul tanda plus kemudian di klik dua kali nah ini langsung ke bawah semuanya sudah langsung menjadi huruf kapital semuanya nah kemudian langkah berikutnya ini jangan di blocknya jangan di hilangkan dulu kita pilih yang disini yaitu oke langkah berikutnya kita pilih bagian copy kemudian lanjut ke paste nah bagian paste ini kita pilih yaitu bagian paste value oke klik paste value kemudian klik lagi di bagian B2 tadi kita pastikan langsung oke kontrol P boleh pastikan nah ini sudah muncul nah kalau sudah muncul kemudian yang ini bisa kita hapus oke seperti itu jadi ini adalah salah satu cara untuk merubah huruf kecil ke huruf besar atau huruf kapital nah kemudian disini kita akan mencoba lagi yaitu rumus membuat awal kata yaitu huruf besar semua misalnya otak ini O nya huruf besar kemudian atik A nya huruf besar dan Excel E nya huruf besar begitu juga seterusnya nah kalau kita mau merubah satu-satu itu akan memakan waktu yang cukup lama oke caranya masih seperti tadi kita blok bagian D kemudian klik kanan dan insert nah kalau sudah seperti ini ketik lagi rumusnya oke rumusnya sama dengan ketik sama dengan kemudian upper sorry proper oke proper klik dua kali double klik kemudian arahkan ke yang akan kita ubah klik kemudian tutup kurung di enter nah ini adalah contohnya nah kemudian untuk yang ke bawahnya kita tinggal letakkan cursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus dan klik dua kali double klik oke muncul sampai ke bawah semuanya awalnya adalah huruf besar oke kemudian setelah itu jangan bloknya jangan dihilangkan dulu kita lanjut lagi ke copy oke lanjut ke bagian copy kemudian ke bagian paste nya panah ke bawah di klik kemudian pilih paste value nah paste value nah kemudian kita arahkan lagi cursor kita di C3 seperti ini kemudian kita klik bagian paste atau ctrl P oke nah ini sudah berada di posisinya nah kemudian yang ini bisa kita hapus oke kita hapus nah seperti itu nah itu ee adalah cara yang sangat mudah untuk merubah huruf kecil ke huruf besar dan awal kata huruf besar semua oke mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bermanfaat untuk kita saya dari x-ray music mohon undur diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh